Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit, sepertinya gak berlaku nih bagi kakek Sarneli. Seorang kakek di Serang, Banten bikin heboh. Lantaran, pria yang dikenal dengan nama kakek Sarneli tersebut ternyata menyimpan uang sampai 100 juta rupiah. Yang tersebar di bawah kasur, meja, dan dalam ember. Diketahui, uang tersebut diantaranya ialah uang plastik pecahan 100 ribu bergambar Soekarno-Hatta, pecahan 20 ribu bergambar Ki Hajar Dewantara, dan 10 ribu bergambar Cud Nyakdin. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marli Senhaki mengatakan, pecahan tersebut telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Untuk pecahan uang berikut sudah dicabut pada 31 Desember 2008. BI sendiri memberikan waktu 10 tahun bagi masyarakat untuk menukarkan uangnya. BI dan Bank Umum melayani penukaran uang-uang tersebut hingga 30 Desember 2013 atau 5 tahun pertama sejak dicabut. Untuk 5 tahun berikutnya, penukaran hanya dilayani di BI hingga 30 Desember 2018. Marli Senhaki mengatakan pecahan-pecahan uang tersebut yang dibeliki kakek Sarnyali sudah tidak bisa ditukarkan. Waduh, kek. Coba nabungnya emas ya.